Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tersuruh kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Tidak lupa terima kasih kepada saudara-saudaraku Yang telah berkenan hadir di Al-Fatih Channel Dan berkenan pula menorehkan komentar Dan doa yang terbaik untuk Al-Fatih Semoga Anda mendapatkan balasan yang setimbal dari Allah SWT Selanjutnya, seperti biasa Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Untuk selalu dikerjakan Yaitu yang namanya sholat qobliyah subuh Adapun judulnya adalah Solatlah qobliyah subuh Dengan membaca ayat alam dan alam Semua urusan dan rezeki akan dimudahkan Allah Solat sunnah qobliyah subuh Memang dianjurkan untuk dikerjakan Karena pahalanya sungguh sangat luar biasa Bahkan nilai pahalanya Melebihi dari kebaikan dunia dan seisinya Karena begitu Besar pahalanya itu Maka banyak orang berlomba-lomba Untuk melakukan yang namanya Solat sunnah qobliyah subuh Ini memang dianjurkan untuk Berlomba-lomba dalam kebaikan Bukan yang sebaliknya Berlomba-lomba dalam keburukan Jika Anda sudah terbiasa Menjalankan ini Itu sangatlah baik Namun akan lebih baik lagi Jika Anda mengetahui Setelah menjalankan Solat qobliyah subuh itu Ada satu nasihat penting Yaitu membaca ayat Membaca surat-surat tertentu Karena surat-surat itu Mempunyai kelebihan Dan kemanfaatan Dan keutuman yang berbeda-beda Seperti ketika kita menjalankan Solat sunnah qobliyah subuh Maka dianjurkan untuk membaca Dua ayat Alam dan alam Lantas apa yang dimaksud dengan Ayat alam dan alam itu Disini Ingin kami sampaikan Apa yang sudah tertera Di dalam kitab Ia Natut Tolibin Para ulama Menganjurkan Untuk solat qobliyah subuh Yaitu membaca Surat alam nasroh Atau Surat al-ingsiroh Dan di lokat yang kedua Membaca Surat alam taroh Atau Surat al-fil Ketika Melaksanakan Solat qobliyah subuh Ini disampaikan Bahwa orang Yang selalu konsisten Atau terus-menerus Atau istiqomah Solat qobliyah subuh Membaca dua alam Maka dia Tidak akan ketemu Kejahatan Keburukan Atau Marah bahaya Sama sekali Pada hari itu Atau hari-hari Yang Dilakukannya Kemudian Masih dilanjutkan Lagi dengan Satu Hal yang Berkaitan dengan Wasra itu Karenanya Dikatakan Siapa yang Solat qobliyah subuh Dengan Sang Dengan ayat Alam Dan alam Maka Seharian itu Dia tidak akan Terkena Keburukannya Alam Yang berupa penyakit Yang berupa Kecelakaan Yang berupa Kesedihan Dan Hal-hal Yang kita Tidak sukai Lainnya Itu hal yang Sungguh luar biasa Jika kita Bisa Membaca Surat Alam Nasroh Di Rokat Yang pertama Setelah selesai Membaca Al-Fatihah Kemudian Yang Di Rokat Yang kedua Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Batalah Surat Al-Fil Atau Al-Taro Kayfa Fa'al Rub Buka Bi'as Khabil Fil Dan seterusnya Itulah Dua hal Yang Sangat Baik Untuk Kita Lakukan Jika kita Mampu Lantas Bagaimana Bagi orang Yang belum Hafal Dua surat Itu Karena surat Itu Memang Agak Panjang Dan Tentu Saja Ada Saudara-saudara Kita Yang belum Hafal Dua surat Alam Itu Maka Jika demikian Anda bisa Menggantinya Dengan Ayat Atau Surat Al-Mukos Kisah Tain Yaitu Yang namanya Surat Al-Kafirun Dan Surat Al-Ikhlas Itulah Beberapa Informasi Penting Yang berkaitan Dengan Masalah Solat Kobliyah Subuh Yang bisa Anda kerjakan Demikian Yang dapat kami Sampaikan Ada kesalahan Kekilapan Kami mohon Maaf Yang setelus-telusnya Akhiru kalam Bilahi taufik Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh